Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Selama Operasi Musang Nala 2024, Polda Bengkulu dan Polres Sejaran berhasil mengamankan 89 tersangka. Para tersangka dirominasi pelaku tindak pidana pencurian. Operasi Musang Nala 2024 yang digelar selama dua pekan, sejak 20 Mei sampai dengan 3 Juni lalu, secara resmi berakhir. Polda Bengkulu dan Polres Sejaran berhasil meringkus 89 tersangka dan 405 barang bukti. Kambit Humas Polda Bengkulu-Kombes Pol Anuardi mengatakan, Operasi Musang Nala 2024 penyasar pada pelaku 3C, yaitu pencurian dengan kekerasan curas, pencurian dengan pemberatan curat, dan pencurian kendaraan permotor curanmor. Ditambahkan Kombes Pol Anuardi, dari hasil Operasi Musang Nala 2024, Polda Bengkulu dan Polres Sejaran telah mencapai hasil 100% baik target orang, benda, lokasi, dan giat lainnya. Yang mana berhasil membuka tersangka sebanyak total dari koda hingga Polres Sejaran sebanyak 89 orang. Untuk koda Bengkulu sendiri itu sebanyak 4 orang, dan Polres Sejaran sebanyak 85 orang. Dengan marahnya kasus pencurian terlebih di malam hari, Kombes Pol Anuardi menghimbau agar masyarakat dapat terus meningkatkan kewaspadaan dalam menjalani aktivitasnya, serta turut menjaga kamtip mas di dalam lingkungan bermasyarakat. Abdi Wijaya Pranata, TVRI Bengkulu, melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.